Kitab Hukum Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang yang lain yang bersangkutan Mohon berdiri, bertiga Untuk terdakwa Sahrul Yassin Limpo, mengadili, satu Menyatakan terdakwa Sahrul Yassin Limpo tersebut di atas Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut Sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum Dua, menyatukan pidana terhadap terdakwa Sahrul Yassin Limpo Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 tahun Dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan Tiga, menghukum terdakwa Sahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti Sejumlah 14.147.144.786 rupiah Ditambah 30.000 USD Paling lama dalam waktu 1 bulan Sesudah putus ini berkata hukum tetap Jika tidak membayar uang Maaf, jika tidak membayar Maka harta bendanya disita dan dilelang Oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut Dengan ketentuan apabila terpidana Tidak mempunyai harta benda yang mencukupi Maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun Empat, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Lima, menetapkan terdakwa tetap dalam tahap Menetapkan terdakwa tetap ditahan Menyatakan barang bukti berupa Satu, satu bendal dokumen draft pendapat hukum Sehubungan perkara dungan tindak pidana kurupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019-2023 Jakarta 31 Agustus 2023 Sampai dengan barang bukti nomor urut 885 Yang terdiri dari Huruf A, B Terus A, B, dan C Akan dipergunakan dalam perkara lain Barang bukti nomor urut 886 Yang terdiri dari huruf A, B, dan C Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta Barang bukti nomor urut 887 Yang terdiri dari huruf A dan B Akan dipergunakan dalam perkara lain Barang bukti nomor urut 888 Sampai dengan barang bukti nomor urut 976 987 Dan diperhitungkan sebagai kompensasi Pidana tambahan Pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Barang bukti nomor urut 977 Dan 978 Akan dipergunakan dalam perkara lain Barang bukti nomor urut 979 Sampai dengan barang bukti nomor urut 981 Dirampas untuk negara Dan diperhitungkan sebagai kompensasi Pidana tambahan pembayaran uang pengganti Yang dibebankan kepada terdakwa Barang bukti nomor urut 982 Sampai dengan barang bukti nomor urut 984 Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta Barang bukti nomor urut 985 Sampai dengan barang bukti nomor urut 1001 Dirampas untuk negara Dan diperhitungkan Sebagai kompensasi Pidana tambahan Pembayaran uang pengganti Yang dibebankan kepada terdakwa Barang bukti nomor urut 1002 Dirampas untuk negara Dan diperhitungkan sebagai kompensasi Pidana tambahan pembayaran uang pengganti Yang dibebankan kepada terdakwa Barang bukti nomor urut 1003 Sampai dengan barang bukti nomor urut 1050 Dikembalikan kepada terdakwa Barang bukti nomor urut 1051 Akan dipergunakan dalam perkara lain Barang bukti nomor urut 1052 Sampai dengan barang bukti nomor urut 1061 Dikembalikan kepada terdakwa Sahrul Yassin Limpo Barang bukti nomor urut 1062 Akan dipergunakan dalam perkara lain Barang bukti nomor urut 1063 Sampai dengan barang bukti nomor urut 1080 Dikembalikan kepada terdakwa Sahrul Yassin Limpo 7 Menyatakan barang bukti tambahan Berupa 1. Uang sebesar 820 juta rupiah Yang disetor oleh Ahmad Sahruni Pada tanggal 8 Desember 2023 Ke rekening penampungan KPK Perkara Kementerian Pertanian Pada Bank BNI nomor 88 4 tambahan seterusnya 2. Uang sebesar 40 juta rupiah Yang disetor oleh Fraksi Partai Nasdem Dana kemanusiaan Tanggal 27 Maret 2024 Ke rekening penampungan KPK Perkara Kementerian Pertanian Pada Bank BNI nomor 88 4 tambahan seterusnya 3. Uang sebesar 20 juta rupiah Yang disetor oleh Saksi Nayunda Nabila Nirzina Maaf Nirzina Pada tanggal 11 Desember 2023 Ke rekening penampungan KPK Perkara Kementerian Pertanian Pada Bank BNI Nomor 88 44 20 dan seterusnya 4. Uang sebesar 20 juta rupiah Yang disetor oleh Nayunda Nabila Nirzina Pada tanggal 13 Mei 2024 Ke rekening penampungan KPK Perkara Kementerian Pertanian Pada Bank BNI Nomor 88 44 20 dan seterusnya 5. Uang sebesar 30 juta rupiah Yang disetor oleh Nayunda Nabila Nirzina Pada tanggal 21 Mei 2024 Ke rekening penampungan KPK Perkara Kementerian Pertanian Pada Bank BNI Nomor 88 24 dan seterusnya 6. Uang sebesar 253 juta rupiah Yang disetor oleh Saksi Kemal Redindo Saharul P Pada tanggal 25 Juni 2004 Ke rekening penampungan KPK Perkara Kementerian Pertanian Pada BNI Bank BNI Nomor 88 44 dan seterusnya 7. Uang sebesar 293 juta 205 juta 293 juta 205.900 rupiah Yang disetor oleh Saksi Indira Cunda Tita S Pada tanggal 25 Juni 2004 Ke rekening penampungan KPK Pada Kementerian Pertanian Pada Bank BNI Nomor 88 44 dan seterusnya Barang bukti tambahan Nomor urut 1 Sampai dengan nomor urut 7 Tersebut Dirampas untuk negara Dan diperhitungkan Sebagai kompensasi Pidana tambahan Pembayaran uang pengganti Yang dibebankan Kepada terdakwa Saharul Yassin Limbo 8. Menetapkan Agar terdakwa Membayar biaya perkara Sejumlah 5.000 rupiah Silahkan duduk Untuk terdakwa Muhammad Hatta Mengadili Terima kasih telah menonton